Selamat datang di channel yang akan membahas suatu hal unik berdasarkan sejarah. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota famili Trochodilidae, termasuk pula buaya sepit. Buaya ialah salah satu hewan yang paling setia. Karena buaya merupakan salah satu hewan yang bersifat monogami atau hanya memiliki satu pasangan saja. Sehingga, jika pasangannya mati maka buaya tidak akan mencari betina lain untuk dijadikan pasangannya lagi. Dari sisi ilmu biologi, kembaran antara manusia dan buaya tidak mungkin terjadi. Karena menurut peneliti pun, hubungan dena antara reptil dan manusia sangat jauh berbeda. Jika manusia memiliki 23 pasang kromosom, maka buaya jauh lebih sedikit dan sangat sederhana dan tidak serumit manusia. Buaya Rizka diketahui hidup bebas di sekitar ekosistem mangrove bontang, Kalimantan Timur. Buaya Rizka dikenal jinak dan tidak membahayakan lantaran selalu diberi makan secara rutin oleh Pak Ambo. Konon buaya Rizka kini sudah berusia 25 tahunan dengan panjang sekitar 4 meter. Warga sekitar pun sudah tidak asing dengan buaya Rizka yang dirawat oleh Pak Ambo. Dari info yang beredar, meski hidup bebas, buaya Rizka tidak pernah menyakiti manusia. Meskipun terlihat jinak, namun orang-orang di sana juga harus tetap berhati-hati. Karena buaya merupakan hewan berjenis polkilotherm atau berdarah dingin. Bahkan, buaya kerap kali disebut sebagai hewan reptil berdarah dingin yang paling kuat. Oleh karena itu, buaya memiliki suhu badan yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Buaya termasuk hewan karnifora atau pemakan daging. Buaya sendiri terlihat seperti tidak memiliki lidah. Itu semua dikarenakan lidahnya terikat selaput di mulut dan tidak dapat dijulurkan seperti pada hewan lain. Sehingga terlihat seperti tidak ada lidah. Buaya memiliki bentuk dan kemampuan melihat yang hampir sama dengan kucing. Inilah mengapa mereka digolongkan sebagai hewan nocturnal. Pada mata buaya, terdapat kristal cermin di belakang retina yang bertindak seperti kacamata hitam ketika siang hari. Walaupun buaya terlihat menakutkan, tetapi faktanya buaya juga memiliki manfaat bagi lingkungan. Buaya adalah konsumen puncak dalam ekosistem. Buaya akan membuat bakteri pengurai semakin banyak, sehingga akan menyebabkan tanah menjadi lebih subur. Tanah subur inilah yang berguna untuk manusia, karena akan mampu menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang subur juga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!